Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma, apa, kalian boleh induk, tapi jangan terlalu induk Karena kita sudah ada pasti waktunya untuk pulang, karena tidak tahu lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arya Wisnu, saya sedikit cadel, tapi, dan saya berasal dari Karawang, Klub Jambai Timur Saya Raffi Hamzah Prasetya, asal dari Karawang Kota Nama saya Hamad Pauzan, asal Subang Nama saya Muhammad Padi Arifillah, asal dari Gempol Halo, nama saya Muhammad Ridho Asidqi, asal saya dari Desa Sukatani Nama saya Amdanyu Afi, dari Karawang Perkenalkan nama saya Haji Maiswara, asal dari Karawang Barat Nama saya Ali Mujibah, dari Karawang, Desa Jai Mukti Perkenalkan nama saya Hizam Yadrahman, saya dari Silamayawetan, Karawang, Kabupaten Karawang Perkenalkan nama saya Muhammad Radhaulita Pratama, asal saya dari Subwaya Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Bara, asal Karawang, Klub Jambai Timur Perkenalkan nama saya Rizwan Selani, asal dari Karawang Nama saya Amatwari Sapriya, dari Desa Sukatani Alasan saya Mondok di Pesantren Asidqi Atikakarawang ini Karena saya diberitahu oleh guru saya katanya Mondok ini tuh bagus lah Alasan Mondok ya karena ingin mencari ilmu Lalu untuk membahagiakan orang tua Ilmu mengaji, terus ilmu bahasa Inggris, IPA, dan lain-lain Tujuan saya di Pondok Pesantren Asidqi Atikakarawang ini adalah Untuk pelabul ilmi dan untuk membahagiakan orang tua saya Alasan saya disini untuk mencari ilmu Saya soalnya sudah dulu pernah Mondok Jadi saya ingin melanjutkan sebesar-besarnya sampai besar Saya ingin Mondok terus untuk membahagiakan orang tua Alasan saya Mondok disini Saya ingin belajar kitab, menghafal kitab, menghafal Al-Quran Dan ingin belajar bahasa Inggris, bahasa Arab Dan ingin mandiri juga Ingin membiasakan seperti santri-santri Saya melihat keluarga saya, kakak-kakak saya yang sudah Mondok Yang sekarang sudah keluar, kelihatan banget santrinya Mandiri sekali Terus saya biasanya kalau di rumah jajan yang gak irit, sekarang nyirit mungkin Karena jajannya di atas Alasan saya Mondok disini Karena saya ingin belajar bahasa Arab Kenapa saya ingin belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasa Islam Bahasanya orang-orang yang akan berada di surga Jadi saya ingin belajar bahasa Arab itu Agar jadi kalau saya misalkan masuk surga Saya tidak ada pendapat masalah Alasan saya Mondok disini adalah Tolabul ilmi ingin menjadi pribadi yang lebih baik Ingin mengangkat derajat hidup orang tua di dunia dan akhirat Dan yang terakhir ingin menjadi manusia yang berguna bagi manusia lainnya Karena Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya Kesan-kesan saya dari pertama kali datang kesini Seneng Jadi teman-teman saya tuh baik semua Seperti ngajakin main Sering main bareng Belajar bareng Dan disini tuh pondoknya bagus Bentuknya bersih Dan bahasanya bagus Saya dari awal sampai sekarang Waktu pertama masuk betah Ya tapi pas ketiga harinya sedih Rindu Merasa banget Terus Ya sedih lah Kayak gak mau ngobrol Ingin menyendiri Ya terus sholat Habis itu berdoa Ya Allah semoga Mama dan Bapak sehat Semoga banyak listrinya Melimpa rezekinya Al-Fatihah Pas baru masuk Saya Enggak Enggak ada yang nemenin sih Terus tuh Saat Satu hari kemudian setelah masuk Saya sih nangis pas Baru pertama suatu subuh Rindu Rindu Suasana rumah Walaupun deket Saya Betah Dua hari kemudian Saya disini pertama Langsung betah Dan tidak Nangis Saya tidak pernah malu-malu Lalu saya langsung Kenal dengan teman Yang langsung bermain Kesan saya Disini Untuk mencari yamu Alhamdulillah sekarang Al-Quran Membaca Al-Quran itu Setengah lancar Saya disini Udah memisah Pegun Seperti kitab Bulukul Maram Kesan saya Saya pertama kali disini Itu Seperti Saya Berada di tempat yang Sangat Jauh Walaupun tidak Terlalu berbeda Tempat ini terkenal Sangat bersih Orang-orangnya Sangat ramah Ustadznya Sangat baik Dan Semuanya itu tuh Semua Seperti Tempat-tempat untuk berbersih Untuk bersih-bersih Mandi Semuanya itu sebaah lengkap Semuanya itu sebaah ada Pengalamannya Waktu Awal masuk sih Kayak apa ya Udah Udah percaya sih Karena ingin mondok juga Percaya Bisa mondok gitu Pengen mondok Tapi pas Ternyata Ada yang gak enaknya juga Gak kayak di rumah Gak enak Sendiri Sama temen Ada yang gak kenal Ada yang kenal Terus Jajinya ya Jajinya gak kayak biasanya Terus Sekarang Sekarangnya Enak Udah banyak temen Mundok-mundoknya Mundok itu enak Kita bisa mandiri Bisa belajar mandiri Dan pasti orang Kedua orang tua kita Seneng Bisa ngeliat anaknya mandiri Pertama saya datang kesini Saya tuh malu-malu Anaknya diajak main Saya tuh tidak mau Tapi karena Disini tuh Anaknya baik-baik Jadi saya tuh Mau berteman Dengan Dengannya Bersama-sama Dan selama ini Disini kabarnya baik-baik saja Gak pada Gak pada jahat lah Gak pada ada bully Jadi Disini tuh Pesantrennya Bagus Bagus Disini tuh Tidak Tidak kotor Dan bersih Tidak Seperti di rumah Saya tuh suka nyampang Motorin Tapi alhamdulillah Kita itu harus berani Kita itu Tidak takut Akan kematian Karena semua kematian Karena semua kematian itu tuh Pasti sudah ditentukan Walaupun kita tidak tahu Kapan akan terjadi Mama dan papa Mama dan papa terima kasih Mendoakan Dan semoga sehat Semoga sehat selalu Pesan untuk orang tua saya Terima kasih telah Membiayai saya Pesantren di Pondok Asidiki Pesan untuk orang tua Sama rindu Sama rindu Tapi jangan Berlalu tarut dalam rindu Rindu itu berat Sehat-sehat selalu Dan Dipanjangkan Umurnya Dan Beri rezeki Yang Berlimpah Terima kasih Mama, papa Udah berusaha Buat Memondokin saya Di Pondok ini Pesan untuk orang tua saya Terima kasih Ayah Sama ibu Udah Ngebiayain aku Memondok disini Udah Percayain aku Memondok Semoga Ayah Sama ibu Sehat-sehat Di sana Di rumah Semoga Allah Memberikan Kesehatan Kesehatan Kedua orang tua saya Sekali lagi Terima kasih Untuk Ibu semuanya Terus kakakku juga Kesan buat orang tua saya Di rumah Baik-baik Di sana Jangan tinggalkan sholat 5 waktu Tetap Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya pun di sini Sehat selalu Terima kasih Kepada kedua orang tua saya Yang telah Memesantrenkan saya Di sini Asyidikya Tiga Karawang Buat orang tua Pesan saya itu terima kasih Karena telah memondokan saya Dipesantren Asyidikya Tiga Karawang ini Mama Papa Saya di sini Sudah betah Saya Akan membahagiakan kalian semua Walaupun Saya Tidak tahu Saya bisa atau tidak Saya pasti akan bisa Saya membahagiakan Saya pasti akan bisa Menolong Walaupun Saya berada jauh Saya akan selalu mendorakan Saya akan belajar mendiri Saya tidak akan menulis terus-menulis Dan saya akan Saya akan Saya akan Berjuang Itu pesan saya untuk Kalian Untuk orang tua saya Untuk Mama dan Papa Saya Ma Papa Kalian boleh induk Tapi jangan selalu induk Karena Kita sudah ada pasti Waktunya Untuk pulang Bahwa Kita tidak pasti tahu Kapan waktunya Bawah Tidak I Tidak I Tidak